Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Presiden pertama RI, sangatlah familiar dengan Alkitab atau kitab sucunya orang Kristen. Beliau sering membaca Alkitab berulang-ulang baik perjanjian lama maupun perjanjian baru dan bagian favoritnya adalah Khotba di atas bukit. Bahkan Bung Karno pernah berpilih atau di forum PBB mengutip dari lukas demikian kutipannya, segala kemuliaan bagi ala di tempat yang maha tinggi dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenannya. Oke jumpa lagi dalam Inspironi, kali ini saya akan share tentang kisah bagaimana Bung Karno merespon tentang siapakah gembala yang baik itu dalam perspektif beliau. Suatu kali, mantan Presiden RI, Bung Karno diundang untuk hadiri perayaan Natal di Jakarta. Banyak orang Kristiani yang tinggal di wilayah DKI turut hadir dalam perayaan tersebut. Di atas panggung terpampang sebuah spanduk dengan sebaris kalimat yang sangat jelas, Yesus adalah gembala yang baik. Pada saat Bung Karno diminta untuk memberikan sambutan, beliau melihat dan membaca tulisan tersebut dengan lantar, Yesus adalah gembala yang baik. Kemudian beliau melanjutkan kata-katanya, Itu salah. Mendengar ucapan itu, tentu saja semua orang yang hadir menjadi terperanjat, terkejut, tegang, bercampur dengan bingung dan heran. Mengapa dalam perayaan yang sangat sakral, Bung Karno berbicara seperti itu? Suasana mendadakening dan cemat diam seribu bahasa. Selang beberapa saat kemudian, Bung Karno melanjutkan kembali perkataannya, Yesus bukan gembala yang baik, tetapi Yesus adalah gembala yang terbaik. Mendengar pernyataan korektif tersebut, spontan dan serempak, semua hadirin memberikan tepuk tangan dengan gegap gempita dan sangat meriah. Tapi sambutan Bung Karno belum berakhir. Beliau melanjutkan demikian. Kita semua yang hadir di sini, ditantang. Sudahkah kita menjadi domba-domba terbaiknya? Sudahkah kita menjadi domba-domba terbaiknya? Banyak orang Kristen hafal di luar kepala, Baik judul maupun bagian ayat demi ayat dalam Masmur 23 ini. Tuhan, gembalaku yang baik. Kita kagum, kita bersyukur punya Tuhan sebagai gembala kita yang baik, yang sangat memperhatikan, melindungi, menyertai, dan menjaga kehidupan kita. Namun, seringkali kita melupakan satu hal yang sangat penting dan mendasar, yang sangat esensial, seperti yang ditantang oleh Bung Karno. Sudahkah kita menjadi domba-domba terbaiknya? Apakah dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen ketika kita mengaku bahwa kita adalah domba-dombanya Kristus? Sungguhkah kita mendengarkan suaranya? Dan sudahkah kita mengikuti langkah demi langkah? Jalan yang diinginkan oleh sang gembala kita yang terbaik itu untuk kita tempuh? Lalu apa kriteria dari domba yang baik itu? Simple, tidak lain, yaitu mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara dari sang gembala kita yang terbaik itu. Dan juga mengikuti akan tuntunan, jalan, langkah demi langkah yang ditujukannya. Yesus sebagai gembala kita yang terbaik, dengan tongkat dan gadanya, menjadi penghiburan, memberikan kita apa yang kita butuhkan. Sang gembala yang terbaik itu, dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dia menuntun kita, baik ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, bahkan dia terus menyertai kita saat kita melalui lembah-lembah kekelaman. Memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini, kita ditantang, maukah kita sungguh-sungguh terus menjadikan Yesus sebagai gembala yang terbaik dalam kehidupan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh mau mengikuti suaranya dan kita menjadi domba yang baik? Domba yang sungguh-sungguh menyenangkan hati dari sang gembala agung, gembala terbaik kita. Seperti yang dikatakan oleh Bung Kampo. Oke demikian sharing dalam channel ini, jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan dukung channel ini. Dan tetaplah setia untuk menjadi domba yang setia bagi Tuhan kita. Dan kiranya Tuhan sang gembala yang agung akan menyertai kita di sepanjang tahun yang baru ini, yaitu tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati, salam damai dan salam inspirasi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan akunya. Ia membainkan aku di padang yang berumpu hijau. Ia membainkanku ke air yang tengah, ia menyukankan jiwaku. Ia menuntutku ke jalan yang benar oleh kandang namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersetaku. Gadang dan tongkakmu, itulah yang menghibur aku. Ia membainkanku ke jalan yang benar oleh kandang namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sebab aku akan diam dalam rumah Bapak. Sayang masa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.